Mirsa seorang anggota polisi dikeroyok 5 orang anggota Ormas di Jalan Raya Banjaran Soreyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku marah lantaran korban melerai cekcok antara para pelaku dengan seorang sopir di jalan. Inilah video amatir saat seorang anggota polisi dikeroyok anggota Ormas di Jalan Raya Banjaran Soreyang, Bandung, Jawa Barat yang viral di media sosial. Korban yang mengenakan seragam di balut jaket tersebut bahkan terpojok hingga ke pinggir jalan. Para pelaku bahkan juga sempat mengancam pengendara lain yang merekam kejadian ini. Tidak begitu waktu lama, 4 dari 5 anggota Ormas pelaku pengeroyokan tersebut langsung diciduk polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pengeroyokan ini bermula ketika korban yang berpakat berikpa itu tengah bergendara pulang. Namun di perjalanan, korban berusaha melerai cekcok antara anggota Ormas dengan seorang sopir yang menyebabkan kemacetan. Jadi polisi tersebut melaksanakan tugas kedinasan yaitu melakukan peleraian dari suatu kegiatan yang mengancam gangguan keamanan, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk melerai. Tapi justru menjadi korban pemukulan dari 5 pelaku. Bahkan sampai sudah terjatuh pun polisinya masih terus dilakukan pemukulan oleh para tersangka. Sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap 4 pelaku dan 1 pelaku lagi masih buruan. Dan kami sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Yaitu atas nama Ujang alias Kampeng. Ini pekerjaannya buru, usia 54 tahun, beralamat di Kampung Tanjung, Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Empat anggota Ormas tersebut kini harus mendekat di sejataanan foresta Bandung. Kempat yang dikenakan pasar pengoroyokan dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Polisi mengimbau, satu pelaku yang kini masuk daftar pencarian orang untuk segera menyerahkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Erick Farizal, INUS, Pelaporkan.